hai hai bercinta Anggrek ini adalah panen kita seedling dendrobium spadolata jenis keriting ya nanti kita panen kita cabut gimana tutorialnya simak terus videonya sampai selesai Hai bagi kamu yang beruntung channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah ini terima kasih Oke ini adalah panen kita kalau kemarin ada yang meragukan tingkat kehidupan atau kemarin ada yang komen pasti mati dan sebagainya bisa dilihat sendiri ya kehidupan kurang lebih 90% ya sebagian sudah ada yang saya cabut ini saya cabut pun tak langsung saya tanam ya akarnya pun jalan ya akarnya pun jalan tidak mati Hai tandanya adalah filamennya ujung akar yang berwarna hijau ini dia masih tumbuh ya ini tandanya Anggrek ini hidup ya akarnya sehat begitu jadi kalau ada yang ber komen negatif silahkan dicoba sendiri ya silakan dibuktikan barangkali metode ini cocok atau bisa diterapkan di rumah teman-teman pecinta anggrek sekalian itu ya ya kurang lebih 99% hidup ini pun bisa dilihat akar-akarnya keluar ya akarnya keluar Biasanya kalau panen ukuran yang besar Biasanya kalau kita panen ukuran yang besar yang tinggi tinggi daripada yang lain ini kita pindah ke pot Aduh guling kita pindah ke pot yang besar juga pot 2,5 inci dengan langsung kita tambah media media arang ya seperti ini langsung kita tambah media media arang Hai untuk ukuran yang besar untuk ukuran yang kecil Hai untuk ukuran yang kecil kita pakai pot 1,5 inci dengan menambahkan media sphagnum moss ya sphagnum moss yang itu sudah direndam beberapa hari begitu ya 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 itu gimana tutorial akan kita bahas kita pindah ke pot besar ya dan pot kecilnya simak terus videonya sampai selesai jangan lupa juga like supaya kami terus semangat membuat video berikutnya pertama-tama kita cabut ya bibit anggrek ini dari tresemainya tresemainya bisa pakai tresemain hidroponik atau yang lainnya ini saya pakai ukuran delapan kali berapa ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan oke lanjut kita coba gimana caranya kita pertama kita seleksi dulu yang besar karena yang besar nanti kita pindah ke pot yang besar juga kita ambil dulu yang besar cara ambilnya yaitu ke bawahnya kita tekan begini supaya akarnya yang lengket itu lepas ya kemudian kita tarik di batang bawah jangan batang atas nanti takutnya taunya rusak di batang bawah ya eh hampir media tanamnya juga kita tarik jangan batangnya saja sambil kita gini ya ini susah karena akarnya lengket ya kurang lebih ukurannya segini baru siap panen atau siap dipindah di pot kemudian kita seleksi samakan ukurannya yang ukuran sama kita sendirikan gitu ya kita lepas lagi yang besar ini ya tinggi ya ya ini yang besar kita lepas kita tekan media yang bawah ya sangat perlu hati-hati perlu hati-hati sekali pelan-pelan ini ya oke media utuh daun utuh ya dengan jumlah segini banyak dan rapat apakah ada penyakitnya kita lihat kita cek daunnya ya daunnya bersih ada penyakitnya ya untuk tutorial perawatannya bisa dicek di link di deskripsi ya di bawah cara perawatan sedlingnya oke itu dimulai dari ini yang ini yang pinggir ya kita tekan bawahnya oke oke kita sedikit aja praktek ya caranya memindah ke pot 2,5 cm oke dimapot aja nggak banyak-banyak biasanya ada yang melepas media sepak numus ini dia lepas dikurangi terus di di beri arang ya tapi ini saya nggak usah ya karena biasanya kalau dilepas dia butuh waktu lagi untuk akar ini untuk mencari media kalau ini kan sudah ada kalau kita lepas nanti dia adaptasi lagi dengan media kering yaitu yang lebih kering ini media arang kalau kita langsung tambahkan yang sudah muncul ini dia tinggal merekat ke media arangnya tapi terserah pilih pilihnya bisa di kurangi media atau tetap memakai media begini ya ini sebenarnya tutorialnya sudah ada di video sebelumnya ya ya di sebelumnya kita taruh pinggir kemudian arangnya di samping-sampingnya begini ya yang besar lagi yang paling utamalah usahakan tidak terlalu dalam ya jangan-jangan terlalu banyak juga arangnya karena tanpa media arang pun ya kita biarkan dia sebenarnya sudah sudah jalan akarnya ini ya ini saya biarkan beberapa hari tembus ke belakang tembus ke belakang ini keranjang ini ya ini sebenarnya tidak usah takut mati percintaan terlalu banyak percintaan sekalian silahkan dicoba saja barangkali metode ini cocok begitu ya oke oke iya kan akarnya sudah jalan ini 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 dunas baru dunas baru kalau ada yang tanya kurang lebih berapa bulan baru bisa panen tergantung silangannya ya karena indukan itu kadang ada yang pertemuannya lama ada yang pertemuannya cepat tapi bisa biasanya kurang lebih rentang waktu 4-6 bulan baru bisa kita panen sedling oke ini ya sudah kita praktek 5 saja selanjutnya kita praktek yang dipindah di pot kecil oke untuk yang kecil biasanya kita pindah ke pot satu setengah inci ini ya dengan media spagnumos media yang sama digunakan ketika dia di disemai disini ya media yang sama cukup kita tambahkan dikit saja kemudian kita masukkan ke pot ini kalau yang mau order silahkan link ordernya ada di bawah ya pot ini ya oke lanjut ke video biasa yang kecil kita cabut dulu ya sama seperti video sebelumnya kita cabut satu teri ini ya satu teri ini muat 10 pot eh apa satu lajur muat 10 pot ya jadi 4 lajur ini berisi totalnya kurang lebih 40 pot ini ya begitu jadi kita cabut sesuai isi isi tray nya nanti kita praktek dikit aja kalau praktek kita isi semua nanti waktunya habis waktunya kepanjangan ya saya cabut kita taruh bawah oh ya jangan lupa juga setiap penanaman diberikan kode ini ya kode silangan setiap botol setiap botol mesti ada jadi ketika ditanggung di sedling ataupun dipindah pot kode itu tetap harus nempel harus tetap ditulis oke kita praktek dikit aja ya kita praktek dikit aja yang penting jelas jangan lupa juga like videonya supaya kita terus semangat buat video berikutnya oke ini ada medianya ya ada medianya yang biasanya kita press dulu kita press kita tambahkan ke tunas baru ya tunas yang baru kita tambahkan begini oh cahayanya terang redup malam ini di pekarangan ini banyak pohon oke kurang lebih begini ya tunas barunya di tengah yang kita tambahkan media yang sebelah sini di dimana akar tunas barunya nanti jalan kita coba yang kamera zoom ya oke ini biar lebih jelas ya kita ambil dulu medianya ini kita perus kita tambahkan ke ah itu tunas yang baru ini ya dikira-kira aja sekiranya tidak terlalu padat ya tidak terlalu banyak setelahnya setelahnya dia lembab begitu ya ya usahakan tidak menimbun akarnya tidak menutupi akarnya ya biarkan akarnya yang mencari media tidak usah diri kasih terlalu dalam terlalu banyak keunggulan media ini kenapa kok saya sering pakai ini karena dia tinggal pakai tidak usah disterilkan misalnya di kodok ya atau di rendam apa tidak usah ini saya cukup pakai air saja kalau media yang lain biasanya masih perlu dicuci masih perlu direndam atau dikodok ya dimasak bahasa Indonesia bahasa jauhnya dikodok ini ya kalau kebanyakan yang diambil begini ya teman-teman pecinta angkrek bisa coba di rumah media sphagnum mos terus dan akan jalan dengan jalan kita tutup ini karena dia tunasnya disini kita tutup disini kita tambah media disitu oke kita taruh oke kita taruh seddling ini sudah siap dijual ya usia 4-6 bulan kalau tadi pot yang dua setengah dia dibesarkan dulu supaya penyilangnya tidak kehabisan stop oke kurang lebih itu ya perang lebih ini hasilnya kita repoting dan jangan lupa juga tuliskan di pot ini kode sesuai ketika kita nanam ya kode botol yang sesuai ketika kita nanam ya kalau kamu sekalian teman-teman sekalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar oke itu tadi tutorial tutorial cara menanam cara setelah panen bibit ya dari teri semai Hai kemudian pindah ke pot Hai satu setengah inci bisa juga ke pot yang lebih besar Hai dua setengah inci ya yang lebih besar kita bisa kita panen lagi empat bulan lagi baru dijual yang sedling yang sudah kita pindah kalau dia sudah survive sudah bisa tahan banting di tempat ya sudah batangnya kokoh begini sudah bisa kita jual Hai Oke selamat mencoba pecinta terakhir sekalian semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa juga klik tombol like untuk video ini dan komen jika ada kekurangan saran kritik silahkan tulis di comment di kolom komentar dan juga subscribe dan juga channel ini terus berkembang Terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati